Pemirsa di hari-hari pertama menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersafari ke sejumlah lembaga dan organisasi kemasyarakatan. Selain mengunjungi Dandatul Ulama, Kapolri hari ini juga mengunjungi Pengurus Pusat Muhammadiyah. Usai melakukan pertemuan tertutup di genung pengurus besar Dandatul Ulama, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Ketua PBNU Kiai Said Akil Siroj menyatakan akan terus meningkatkan sinergitas antara Polri dan PBNU. Sinergitas dilakukan mulai dari tingkat Polsek dan PBNU Cabang hingga tingkat Polri dan PBNU Pusat. Keduanya juga telah lama saling mengenal dan akan terus meningkatkan sinergitas antara Kepolisian dan Ulama demi menjaga dan merawat masyarakat dan NKRI. Kedepan Polri tidak mungkin bekerja tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Kelihatan itu dalam kesempatan ini kami sangat terima kasih beliau memberikan support penuh kepada Polri untuk bersama-sama bisa melaksanakan seluruh program-program dalam rangka menjaga stabilitas kampi mas kita. Bagi saya, Bapak Sigit ini tidak asing lagi, bahkan bisa dikatakan warga NU Cabang Nasroni lah. Tidak apa-apa, walaupun hasil kita perkuat kerjasama kita, kita tingkatkan kerjasama kita demi merawat, mengawal, menjaga keutuhan, kekuatan NKRI. Dan hari ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit akan berkunjung ke Muhammadiyah. Listio berharap Kepolisian dapat bersinergi dengan Ormas dan Lembaga dalam menjaga keamanan dan keamanan serta ketertiban masyarakat. Dari Jakarta, Robi Kurniawan, Kontributor Berita 1.